Jaksa penuntut umum JPU KPK Muhammad Asri Irwan berpandangan bahwa fakta persidangan terungkap bila kerilapan saksi yang merupakan panitia lelang menerima perintah dari Nurdin Abdullah melalui Sari Puji Astuti. Saksi diminta untuk memenangkan perusahaan milik Agung Sucipto dalam lelang tender pengerjaan proyek. Dana proyek sebesar 3,5 miliar rupiah bersumber dari dana alokasi khusus DAK dan pemulihan ekonomi nasional. Asri menjelaskan, Sari Puji Astuti meminta kepada bawahannya di Pogja untuk memeriksa siapa saja perusahaan yang menjadi pesaing dari perusahaan Agung Sucipto dalam proses lelang tersebut. Untuk pemenangan cahaya sepang bulu kumbah atau Agung Sucipto itu sudah ada arahan khusus dari Gubernur melalui Sari Puji Astuti. Kemudian Sari Puji Astuti memanggil kota Pogja tersebut agar kiranya diperhatikan atau dikawal atau dimenangkan dalam proyek sepang, eh sorry, proyek botolempangan Munte. Asri menambahkan, berdasarkan fakta persidangan, ternyata Pogja tak hanya menerima uang pemulus dari pengusaha Agung Sucipto, tapi juga pengusaha-pengusaha lainnya.